Hai guys welcome back to my channel so di video kali ini aku bakal jelasin bagaimana sih cara mendaftar kreator cap card di bulan November ini Oke cara yang pertama itu kalian wajib dulu masuk ke grup pendaftaran untuk link grupnya kalian bisa masuk nanti di deskripsi YouTube ini Nah setelah kalian masuk ke grup pendaftarannya kalian bisa cek di pesan tersematkan nah disini kan bisa baca dulu peraturan yang udah disediain nah disini kalian bisa juga baca ketentuan penerimaan kreator cap card atau kalian bisa nonton video ini sampai habis ya guys nah jika kalian udah baca semua peraturannya yang pertama yaitu wajib menggunakan materi foto yang udah disediakan jadi kalian bisa ambil dulu foto-foto wajib yang udah disediakan oleh cap card jadi untuk bulan November itu ada tiga foto wajib yang harus kalian pakai dan periode fotonya itu diganti-ganti setiap bulan ya guys dan pastinya udah di update setiap bulan pada link yang udah disediakan ini jadi sebelum mendaftar kalian itu wajib dulu membaca semua ketentuannya agar kalian itu lolos menjadi kreator cap card nah kalau kalian tidak bisa mendownload foto-fotonya atau lama kalian bisa langsung aja simpan yang ada di pesan tersematkan ini karena disini udah disediain juga foto-fotonya jadi kalian bisa langsung aja simpan ke galeri jadi semua fotonya itu wajib kalian simpan ya guys Oke untuk soundnya itu bebas dari kalian jadi kalian carilah sound-sound yang bagus menurut kalian nah cara cari soundnya itu gampang juga kalian langsung masuk dulu ke cap card lalu disini kalian cari aja satu sound yang menurut kalian bagus nah contohnya aku ambil aja sound dari video ini kalian bisa save videonya nah kalau udah ter-save soundnya lanjut aja kalian bisa klik proyek baru lalu kalian tambahin tiga foto wajib yang tadi selanjutnya kalian bisa ganti dulu rasionya menjadi 9 banding 16 lalu fotonya diatur agar sesuai dengan format nah disini kalian boleh menambahkan foto dari kalian juga atau foto ini aja oke langkah yang pertama itu kalian edit satu video konten AI di aplikasi cap card menggunakan fitur terbaru cap card yaitu efek AI nah bagi pengguna cap card biasa yaitu belum cap card pro kalian dapat menggunakan efek AI itu gratis sebanyak enam kali jadi kreasikan sebagus mungkin memakai minimal dua editing tools berupa transisi efek filter keyframe speed cut out efek tubuh mask dan lain sebagainya disini kalian langsung aja tambahin audionya untuk audio itu kalian bisa klik audio lalu kalian pilih di ekstrak lalu kalian pilih video yang udah kalian save tadi lalu kalian tambahin nah disini kalian bisa tandain dulu titik-titik bitnya itu terserah kalian ya guys kalau kalian enggak tandain titik bit juga enggak papa tapi lebih bagus kalian tandain agar kalian bisa mengatur letak-letak foto yang kalian edit nantinya jadi kalian klik audio langsung aja kalian bisa klik irama lalu kalian tandain titik bitnya nah jika udah kayak gini kalian bisa atur-atur dulu foto yang pertama atau kalian bisa duplikat lagi untuk foto yang pertama dan foto kedua juga bisa disalin lagi jadi editan ini harus kreasikan sebagus mungkin ya guys tidak boleh sama juga seperti yang video aku buat ini karena setiap orang itu kreasinya beda-beda jadi berkreasilah agar lolos menjadi kreator CapCut Oke jika udah kalian atur disini kalian bisa tambahin dulu akhirannya nah kalian bisa mengedit nama kalian atau enggak usah juga enggak papa Oke selanjutnya kalian bisa tambahkan efek AI kalian bisa klik efek lalu kalian bisa pilih penyesuaian gaya AI nah jadi bagi pengguna cara CapCut biasa atau yang belum CapCut Pro dapat menggunakan efek AI ini sebanyak 6x yaitu gratis jadi kalian bisa pakai efek ini 6x ya guys oke lalu kalian pilih aja sesuai yang kalian inginkan kalau udah lalu kalian bisa klik ajukan selanjutnya kalian bisa tambahin lagi efek AI nya pada foto kedua Hai bebas kalian pilih yang mana Hai lalu kalian bisa klik ajukan dan di foto selanjutnya kan juga tambahin efek AI Oke lalu kalian klik ajukan lagi Nah kalau udah kan kalian tambahin efek AI nya kalian bisa tambahin lagi dua editing tools karena disini wajib ditambahkan minimal dua lagi editing toolsnya guys contohnya seperti animasi atau transisi atau efek yang lainnya nah disini aku akan menambahkan satu transisi jadi kalian bisa ke diantara foto ini dan ini jadi tengah-tengahnya kalian bisa klik lalu kalian tambahkan satu transisinya bebas terserah kalian ya guys tapi jangan kalian pakai yang ada tulisan Pro nya karena nanti itu akan berbayar Oke jika udah kalian bisa lanjut aja klik terapkan ke semua nah lanjut kalian bisa klik centang selanjutnya kalian bisa tambahkan animasi di setiap foto fotonya kalian bisa klik foto lalu kalian bisa klik animasi kalian pilih disini bebas terserah kalian asal jangan ada tulisan Pro nya Oke selanjutnya kalian bisa tambahkan lagi satu efek kalian bisa klik efek video Oke jika udah kalian bisa ke centang dan kalian sesuaikan juga efeknya sampai akhir video nah selanjutnya kalian bisa tambahkan juga animasi ke semua fotonya guys agar terlihat lebih bagus kalian bisa klik animasi jadi pilihlah yang jangan ada Pro nya Oke jika udah lanjut aja kalian bisa klik sepanah di atas Oke lanjut aja kalian bagikan ke Tik Tok Oke disini dan ganti dulu sampulnya lalu kalian tambahkan satu hashtag wajibnya yaitu disini katanya wajib menggunakan hashtag di tiktok yang pertama ini baru AI dan capcat jadi kita tambahin lagi ini baru AI Oke jika udah pastikan dulu akun capcat kalian itu tidak privat ya guys Nah kalau akun kalian itu privat kemungkinan kalian itu tidak akan lolos jadi akunnya harus publik Oke jika udah kalian langsung aja klik posting link Nah kalau udah terupload kalian bisa langsung salin aja link yang udah kalian edit itu kalian salin linknya Nah kalau udah disalin kalian bisa langsung aja daftar kalian buka lagi aplikasi capcat kalian klik di pencarian yaitu ar agensi titik untuk ara nya itu besar agensinya itu uruf kecil dan diakhiri klik dengan titik jadi air agensi titik lalu kalau udah kalian bisa klik searching selanjutnya kalian bisa klik pengguna lalu kalian pilih yang paling atas ini ya guys yang air agensi ini Hai nah disini kalian bisa klik yang agensi yang ini untuk mendaftar kalian bisa klik lalu kan bisa klik ajukan nah disini langsung kalian isi data-data untuk mendaftar yang pertama kalian isi nama lengkap kalian itu siapa lalu tanggal lahir kalian selanjutnya nomor telepon jadi disini wajib mengisi nomor WA yang aktif karena kalau kalian lolos nanti akan dihubungi melalui WA tersebut jadi isilah nomor WA yang aktif lalu disini kalian bisa pilih contohnya kalian bisa ulangi lagi isi WhatsApp juga boleh jadi isi WhatsApp yang aktif ya guys selanjutnya akun sosmed ini bebas kalian pilih yang mana kalau tiktok juga boleh terus username tiktok kalian apa lalu jumlah pengikut untuk jumlah pengikut ini nggak naruh kalau pengikut kalian itu nol juga nggak papa itu bisa juga lolos karena yang dicek itu adalah video yang kalian edit tadi lalu disini contoh video video yang udah kalian edit tadi yang kalian posting ke tiktok tadi dan udah kalian salin linknya kalian tempel disini jadi jangan sampai salah editannya guys nah disini kalian tidak perlu mengupload videonya kalian cukup menambahkan link yang diatasnya aja lalu yang terakhir kalian wajib mengisi kode referensi jika kalian tidak mengisi kode referensi maka kalau lolos nama-nama kalian itu tidak akan terdata disini jadi wajib mengisi kode referensi ya guys nah untuk kode referensinya itu kalian bisa juga lihat disini disini untuk kodenya itu 6YRI981V kalian bisa bikin 6YRI981V itu V jadi udah besar semua ya guys nah walaupun kalian lolos tapi tidak mengisi kode referensi dan kalian itu tidak akan bisa dihubungi oleh tim CapCut untuk bimbingan hadiah merchandise reward dan yang lainnya itu kalian tidak akan mendapatkan informasinya Oke jika udah kalian isi semuanya dengan lengkap langsung aja kalian bisa klik kirim pengajuan Nah kalau udah seperti ini kalian bisa tunggu aja tiga atau empat hari kerja atau paling lama itu seminggu ya guys Nah untuk ke lolosan itu nanti kalian bisa cek lagi di grup telegram disini untuk nama-nama yang lolos itu akan di share oleh leader AR agensi dan nanti juga di notif CapCut kalian itu akan muncul seperti ini Oke hanya begitu tutorial dari aku jangan lupa like comment and subscribe see you di next video